Maksud hati bersenang-senang di hari pembukaan wahana baru di Taman Hiburan Crony Island, New York, justru berakhir kegemparan. Minggu 29 Maret 2015 atau tepat di hari pembukaan, sekitar 100 orang pengunjung terpilih menjajal roller coaster cyclone secara gratis. Tapi ketegangan yang diharapkan ternyata hadir dalam bentuk lain. Para pengunjung luncur perdana terpaksa turun menyusuri jalur curam dengan berjalan kaki. Roller coaster macet di sekitar puncak, tepatnya 26 meter di atas permukaan tanah. Insiden terjadi hanya sesaat setelah pihak pengelola wahana wisata Luna Park mengunggah keceriaan para penumpang saat peluncuran perdana roller coaster cyclone. Saat diunggah sekitar pukul 11.30 minggu siang waktu setempat, penumpang tampak gembira menjajal sensasi wahana baru Luna Park ini. Beruntung tidak ada yang terluka dalam insiden ini. Seluruh penumpang bisa dievakuasi meski harus berjalan menuruni jalur curam. Karena tidak ada korban serius, pengelola bahkan tidak mendatangkan ambulans ke lokasi.